Intro Saudara-saudaraku Banyak manusia, banyak orang merasa sudah mempercayai Allah Padahal sebenarnya belum Sebagai buktinya saudaraku Sangat sedikit orang percaya Orang beragama Yang kualitasnya Atau kualitas hidupnya berbeda dengan orang yang tidak percaya Atau orang yang tidak beragama Kita melihat fakta Fakta empiris Kenyataan dari pengalaman hidup Pada umumnya Kualitas hidup orang yang mengaku percaya Kepada Allah dan beragama Tidak berbeda dengan mereka Yang tidak beragama Atau yang tidak percaya adanya Tuhan Dan hal ini terjadi di seluruh belahan dunia Sangat ironis saudaraku Di negara-negara yang dipandang sekuler Yang jelas-jelas masyarakatnya juga sudah tidak pergi ke rumah ibadah Sudah mengaku free thinker Pemikir bebas Dan tidak sedikit yang terang-terangan menyatakan dirinya ateis Tetapi di negara-negara itu terasa lebih aman Lebih nyaman Dan makmur Dibanding negara-negara yang mengaku bertuhan Atau percaya adanya Allah Atau negara-negara yang beragama Ironis sekali saudara Negara-negara yang katanya bertuhan Justru selalu gaduh Dan justru selalu gaduh Ricuh Dengan perang Penindasan Tentu saya mengatakan hal ini Selain Saya sendiri sudah menginjak Negara-negara tersebut Saya juga membaca berita Dan ini tidak bisa dibantah saudaraku Negara-negara sekuler Yang masyarakatnya sudah dikatakan tidak beragama Tetapi lebih menghargai nilai-nilai kemanusiaan Dan tertib dibanding negara-negara yang mengaku Percaya kepada Allah Ini ironis sekali saudara Ironis Kematian Jamal Ahmad Khashoggi Kolumnis atau wartawan Washington Post Lenyap tidak berpekas sampai hari ini Sejak 2 Oktober 2018 Hendak mengurus dokumen Guna perkawinannya di konsulat jenderal Arab di Istanbul, Turki Tanggal 16 Oktober 2018 CIA Agen dari Intelijen Amerika Menyimpulkan bahwa Khashoggi dibunuh Calon Istrinya, pacarnya Menunggu termangu-mangu Dan sampai hari ini tidak pernah melihat Pria yang akan menikahinya Ini baru salah satu gambaran dari perilaku tidak beradab Orang beragama di dunia yang mestinya menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan Ya tentu saja Kita tidak mau menuduh siapapun Tetapi fakta lenyapnya Seorang wartawan Yang bisa apa sih Seberapa sih kemampuannya Menunjukkan Menunjukkan Ketidakadilan Kebiadaban manusia Ya Yang Mestinya tidak Boleh terjadi Di negara-negara yang mengaku Percaya adanya Allah Allah digunakan untuk kepentingan politik Yang akhirnya ujung-ujungnya itu Kepuasan syafat, harta, dan seks Allah dijadikan komoditas Untuk mempengaruhi masa Khususnya masa yang tidak berpendidikan Yang mudah disulut Emosi dan semangat ekstrimnya Guna memperoleh dukungan Sehingga Bisa menjadi pemimpin partai Memperoleh jabatan di pemerintahan Mendapatkan kesempatan untuk memperoleh harta Setelah itu bisa memuaskan seks Dengan banyak pasangan Bisa menikah lagi Bahkan dengan wanita-wanita Yang umurnya jauh lebih muda Baik secara sah maupun tidak sah Di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Menjunjung tinggi nilai-nilai agama Katanya Atas nama Tuhan Banyak orang termasuk para rohaniwan Menggunakan untuk kepentingan politik Dan kepentingan kelompok sendiri Dengan mengorbankan kepentingan bersama Sebenarnya ini adalah praktek homo homini lupus A man is a wolf to another man Man is a wolf to man Kata Thomas Hobbes Thomas Hobbes Nah ini fakta yang kita lihat di dalam kehidupan umum di masyarakat Banyak lagi Banyak lagi Jadi faktanya ya Tidak jaminan kalau orang beragama Tidak jaminan orang yang memanggil-manggil menyebut-nyebut Tuhan itu Perilakunya itu beradab Nah ini menunjukkan bahwa banyak orang mengaku percaya Sebenarnya belum percaya Atau memahami kata percaya itu secara dangkal Tidak heran kalau Yakubus berkata Kamu percaya ada Allah Setan-setan pun percaya dan menggeletar Jadi kalau percayamu hanya begitu Ya kamu masih bisa menjadi seperti setan Masih bisa berperilaku seperti setan Dan faktanya benar itu Kalau kamu hanya mengaku percaya Allah itu ada Allah itu esah Jangan sombong Setan-setan pun percaya Dan mereka gemetar Setan gemetar manusia tidak gemetar di hadapan Allah Maka tidak heran kalau manusia bisa berperilaku seperti setan Bahkan kadang-kadang kita mendengar orang berkata Wah dia mah jahat Lebih jahat dari setan Emangnya tahu kamu setan itu sejahat apa Saking melihat jahatnya manusia sodara Dan heran ya manusia kok gak tahu diri dan gak sadar Bahwa perilaku kamu itu jahat dan sebenarnya biadab Heran loh orangku gak sadar sodara Jadi jahat jadi kejam Sementara uangnya bertriliun-triliun Orang lain makan pun susah Lalu bisa loh menjadikan orang-orang yang gak makan ini digerakkan untuk kepentingannya Tapi mengaku bertuhan Ada dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan Bahkan merasa ya Memiliki nilai-nilai kemanusiaan Tentu Kalau suruh mengucapkan ketuhanan yang ma'asa Fasih Kemanusiaan yang adil dan beradab Fasih Tetapi tidak sefasih itu Di dalam mengimplementasikan dalam hidup Dalam mengaplikasikan secara konkret Dan mengerikannya Tuhan seakan-akan tidak ada Tuhan itu seperti dibohongi sodara Tuhan seperti dibodohi Diemberi Tapi Tuhan seakan-akan diam saja Seakan-akan Tuhan tidak ada Makanya orang makin menjadi-jadi Makin menjadi-jadi Aman kok Akhirnya orang itu lebih takut KPK Daripada Tuhan Coba kalau dapat surat panggilan dari KPK Bisa tidak tidur Karena saya pernah Menjumpai orang seperti itu Tidak bisa tidur Tapi kalau Tapi tidak mikir Kalau dipanggil Tuhan bagaimana Padahal bisa dipanggil setiap saat Dipanggil KPK Bisa tahu Bisa tanggalnya Dia bisa tahu Dipanggil Tuhan itu tidak tahu loh Kapan loh dipanggil Tuhan Herannya bisa tidurnya Tuhan itu diemberi Dilecehkan Direndahkan Kalau percaya Tuhan Mestinya kamu lebih takut Tuhan Kok lebih takut KPK Lebih takut polisi Lebih takut hakim Nanti untuk menunjukkan bahwa dirinya Pemimpin yang baik Sengaja Sio Menunjukkan kesalahannya beragama dengan Show praktek Tindakan-tindakan yang kelihatan dia Itu beragama dengan baik Itu saudaraku Benar-benar sudah gelap Mata hatinya gelap Nurannya gelap Wah Dan ini jumlahnya saya kira Tidak sedikit Tentu tidak semua Masyarakat atau pemimpin Di suatu negara Yang mempercayai Allah itu ada Dan nilai-nilai keagamaan Dijunjung tinggi Semua brengsek Begitu tentu tidak Tapi prosentasenya Anda bisa mengerti loh Banyak atau sedikit Waduh saudara Kalau perang itu Bisa loh Buang bom Bomnya itu bom kimia Yang kulit bisa mengelupas Anak-anak mati Seperti ikan yang diracun di sungai Mengelupas Bisa loh Nah itu contoh ekstrim Sekarang contoh yang tidak ekstrim Yang kelihatannya Apa namanya Santun Kelihatannya sopan Tapi Jahatnya Membuat orang tetap miskin Ya Tidak memperhatikan orang lemah Ya Tidak sedikit usaha-usaha tertentu Yang Benar-benar dikuasai orang-orang Yang memiliki kekuatan Kekuatan relasi Kekuatan uang Sehingga menjadi kartel-kartel Sedih saudaraku Saya nanti Kalau beri contoh Nanti bisa bahaya Tapi ya Itu yang Jelas-jelas Saya tahu Kalau dulu Misalnya Rakyat kecil Pada hari pasar Bisa Bar Jual barang tertentu Entah bentuk ternak Entah bentuk piaraan Sekarang ada kelompok tertentu Yang bisa Memperbanyak Memultiplikasi Mudah gak bisa Jualannya Ya Tidak mungkin Tidak ada neraka itu Tidak mungkin Sudara Tidak mungkin Tuhan diam itu Tidak mungkin Tapi saya tadi Mengatakan Mengerikan Tuhan itu Diam Alkitab Mengatakan Bahwa Itu semua Disimpan Untuk murka Allah nanti Ya Makanya Kita Jangan Berani-berani Kepada Tuhan Ya Nah sekarang Lebih miris lagi Dari yang tadi Yang sudah Miris itu Sekarang saya Membicara di lingkungan Kakita Lebih miris lagi Dalam kehidupan Orang Kristen ini Yang mengaku Yesus Kristus Adalah Juru selamat Dan mengaku Dirinya Anak Allah Tapi Berkeadaan Tidak berbeda Dengan Anak dunia Tidak berbeda Dengan mereka Yang bukan Umat pilihan Kok bisa Tenang Kok bisa Mengaku Anak Allah Lah kamu Tidak beda Dengan mereka Kok Miris itu Lebih miris ini Saudara Dan Tidak ada Yang mengingatkan Atau kurang Berani Mengingatkan Atau entah Faktor Apalagi Beberapa orang Kirim Pertanyaan Ke saya Dan berkata Pak Sejak saya dengar Kutbah Bapak Saya jadi Tidak yakin Masuk surga Itu benar Jangan Yakin-yakin Masuk surga Masuk surga Itu bukan hanya Diakini Harus Dialami Kamu Bertemu Tuhan Tidak Setiap hari Kelakuan Seperti Kamu ini Layak Tidak Masuk surga Jangan Hanya Membiasakan Merasakan Yang kau Yakini Allah itu Tidak cukup Diakini Allah itu Harus Dialami Sebab Kalau hanya Diakini Menjadi Fantasi Tapi Bisa-bisanya Tenang Nyaman Bisa Bisa Nyaman Hidup Lalu Membangun Kekristenan Dengan Sistematika Teologi Yang tidak Tepat Yakin Selamat Yakin Dipilih Nanti Masuk surga Allah Baik Belum Lagi Yang Hanya Mengarahkan Orang Kepada Kemakmuran Jasmani Saya Katakannya Orang Yang Menganut Teologi Kemakmuran Tidak Mungkin Dia Mengerti Kebenaran Firman Tuhan Dengan Benar Lukas 16 11 Orang Yang Tidak Memiliki Harta Sesungguhnya Artinya Harta Sesungguhnya Yaitu Alitenon Kebenaran Orang Yang Menganut Teologi Kemakmuran Tidak Mungkin Berkenan Kepada Allah Tapi Mengerikannya Tuhan Itu Diam Kita Itu Ya Saudara Anak Anak Allah Yang Memiliki Segala Kuasa Segala Kekayaan Tidak Lebay Galaksi Yang Jumlahnya Triliun Triliun Wow Bintang Yang Berjumlahnya Milyar Milyar Dan Triliun Juga Belum Planet Planet Yang Tidak Terbatas Dan Alam Semesta Ini Mengembang Terus Ada Yang Mempunyai Dan Mengatur Semua Tatanan Ini Order Ini Siapa Bapak Kita Nah Kalau Allah Menjadi Bapak Kita Dan Menghayati Kenyataan Bahwa Allah Itu Bapak Kita Kita Tidak Mungkin Menoleh Lagi Ke Belakang Lalu Menyenangkan Diri Dengan Kesenangan Kesenangan Daging Kita Walaupun Tentu Kita Akan Bergumul Bagaimana Meninggalkan Keinginan Keinginan Daging Tetapi Kita Akan Memiliki Minat Yang Kuat Gairah Yang Kuat Untuk Berubah 1 Petrus Pasal 4 Ayat 1 Dan Ayat-ayat Berikutnya Jadi Karena Kristus Telah Menderita Penderitaan Badani Kamu Pun Harus Juga Mempersenjatai Dirimu Dengan Pikiran Demikian Karena Barang Siapa Telah Menderita Penderitaan Badani Ia Telah Berhenti Berbuat Dosa Supaya Waktu Yang Sisa Jangan Kamu Pergunakan Menurut Keinginan Manusia Tapi Menurut Kehendak Allah Ini kan Masa Anliaya Kristus Telah Mengalami Anliaya Jadi Persenjatai Dirimu Dengan Pikiran Ini Artinya Memang Harus Menderita Ikut Pasal Pasal 8 18 Tidak Sebanding Sebab Telah Cukup Banyak Waktu Kamu Pergunakan Untuk Melakukan Kehendak Orang Orang Yang Tidak Mengenal Allah Dulu Kamu Seperti Mereka Cukuplah Itu Masa Sekarang Kamu Masih Melakukan Hal Yang Sama Sehingga Keadaan Tidak Berbeda Dengan Mereka Kamu Telah Hidup Dalam Rupa Rupawan Nafsu Keinginan Kemabukan Pesta Pora Perjamuan Minum Dan Penyembahan Berhala Yang Terlarang Ya Mungkin Sudara Tidak Bejat Seperti Pemabuk Tapi Mabuknya Bukan Mabuk Anggur Mabuk Berbagai Kesenangan Pesta Pora Ya Bagaimana Pakai Baju Bagus Bagaimana Memiliki Barang Ini Arisan Sana Arisan Ini Tur Sana Tur Sini Bukan Tidak Boleh Tapi Hidupnya Hanya Untuk Itu Kuliner Sana Kuliner Sini Bukan Tidak Boleh Kuliner Hidupnya Hanya Untuk Itu Kualitasnya Rendah Saudara Saudara Kita Dulu Juga Melakukan Itu Walaupun Mungkin Bentuknya Tidak Kelihatan Nyata Tapi Intinya Sama Setelah Diubah Kita Bingung Kenapa Dulu Saya Bisa Melakukan Hal Itu Melihat Orang Kita Juga Bingung Kenapa Hidupnya Cuman Memikirkan Hal-hal Begitu Tapi Mereka Juga Bingung Lihat Kita Kok Kamu Mikirin Begitu Itu Kayak Tidak Normal Sebab Itu Mereka Heran Bahwa Kamu Tidak Turut Mencemplungkan Diri Bersama Sama Mereka Di dalam Kubangan Ketidak Senonohan Yang Sama Ya tentu Kemudian Mereka Memfitnah Kamu Fanatik Ekstrim Sesat Apalagi Saudara Kalau kita Menjadi Anak-anak Allah Tuh Cukup Saudara Udah Cukup Jalani Saja Hidup Dari Hari Ke Hari Lewati Dari Hari Ke Hari Menunggu Anak Allah Yang Maha Tinggi Tuhan Kita Yesus Kristus Datang Menjemput Kita Udah Itu Saja Sementara Itu Kita Belajar Menyalipkan Daging Tidak Lagi Tertarik Dengan Dunia Aduh Kita Belajar Saudaraku Tidak Menjadi Sama Dengan Dunia Ini Dan Ini Merupakan Keharusan Yang Tidak Bisa Ditawar Kita Sama Dengan Dunia Berarti Anak Dunia Anak Dunia Tidak Mungkin Masuk Kedalam Kerajaan Surga Sebagai Anggota Keluarga Kerajaan Itulah Sebabnya Roma 12 Ayat 2 Jelas Mengatakan Berubahlah Kamu Oleh Pembaruan Pikiran Munau Supaya Kamu Tidak Serupa Dengan Dunia Ini Kamu Bisa Mengerti Genda Allah Apa Yang Baik Yang Berkenan Dan Sempurna Baik Dulu Baik Itu Ukuran Umum Berkenan Sesuai Umur Rohani Kita Bertahap Sampai Titik Zenit Titik Puncak Seperti Yang Allah Gendaki Tetapi Di Roma 12 Itu Ayat Pertamanya Oleh Kemuran Allah Demi Kemuran Allah Artinya Karena Allah Sudah Memberikan Kepada Kita Anugrah Demi Kemuran Allah Aku Menasihatkan Kamu Supaya Kamu Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Allah Itu Adalah Ibadahmu Yang Sejati Menjadi Anak Allah Beribadah Kepada Allah Bapak Kita Dengan Cara Yang Istimewa Di dalam Roh Dan Kebenaran Seluruh Hidup Kita Itu Ibadah Kepada Allah Tidak Mungkin Sama Dengan Dunia Kalau Kamu Mengaku Percaya Yesus Kristus Jadi Anak Allah Kamu Beribadah Kepada Allah Bapak Di Surga Allah Yang Esa Tidak Mungkin Hidupmu Sama Dengan Dunia Tidak Mungkin Kita Itu Ya Sudara Sedih Kalau Lihat Orang-orang Kristen Ada Di Wilayah Indonesia Bagian Timur Sudara Praktek Praktek Perdukunan Masih Begitu Kuat Kalau Ada Pesta Pesta Tidak Sedikit Yang Mesti Mabok Judi Aduh Dan Lain Sebagainya Saya Bicara Ini Karena Baru-baru Bicara Tadi Pagi Dengan Seorang Ambat Tuhan Dari Wilayah Di Sana Tidak Semua Wilayah Begitu Tapi Ada Wilayah Wilayah Begitu Dan Aduh Saudaraku Dan Itu Tidak Tidak Hanya Dilakukan Oleh Jemaat Majelis Juga Jadi Sampai Ada Orang Malas Ke Kerja Coba Saudaraku Ini Miris Sekali Kita Kalau Tadi Contoh Secara Umum Sekarang Dalam Lingkungan Kristen Pun Begitu Hari Minggu Ke Kerja Hari Senin Kelapo Tua Mabuk Hari Minggu Memuji Tuhan Suara Bagus Rabu Sibuk Main Togel Apa Itu Togel Judi Lotre Ada Judi Bola Judi Apa Gitu Saudara Saya Terus Terang Juga Tidak Pernah Tahu Model Begitu Tapi Ada Bukan Kok Tidak Diingatkan Dengan Jelas Berbuat Itu Masuk Neraka Kamu Apa Perbedaan Orang Percaya Dengan Orang Yang Tidak Percaya Kalau Begitu Kalau Kita Percaya Bahwa Allah Adalah Bapak Kita Yang Memiliki Segala Kuasa Maka Hal Itu Pasti Mempengaruhi Dan Mewarna Hidup Kita Dengan Sangat Jelas Kalau Kita Masih Sengaja Berbuat Dosa Tidak Mau Bergembur Melepaskan Dari Ikatan Dosa Kalau Kalau Kita Masih Menikmati Dunia Dengan Segala Keindahannya Kita Tidak Menghormati Allah Bapak Kita Kita Tidak Mengerti Pengharapan Yang Terkandung Di Dalam Keselamatan Yesus Kristus Itu Kalau Orang Masih Berteologi Kemakmuran Dia Tidak Mengerti Kekayaan Yang Terkandung Di Dalam Keselamatan Yesus Kristus Tetapi Orang Kristen Lebih Suka Yang Begitu Saudara Lebih Suka Yang Begitu Yang Berkat Berkat Itu Nanti Urusannya Hanya Berkat Jasmani Memberi Collector Pun Supaya Dilipat Gandakan Janji Kekayaan Bangsa Bangsa Akan Diberikan Dasarnya Apa Dasarnya 30 60 100 Kali Lipat Mana Ayatnya Matius Itu Matius 12 Matius 13 Itu Bicara Apa Perumpamaan Mengenai Apa Ferman Yang Ditabur Berbuah Bukan Collector Yang Diberikan Beranak Pinak Tuh Sudah Ngaburnya Tidak Kira Kira Itu Saya Bukan Sedang Mengumeli Orang Lalu Menyakiti Atau Membenci Tidak Ada Tidak Ada Kebencian Kasian Jemaat Yang Salah Itu Sibuk Ngurusi Persepuluhan Al Kita Berkata Jangankan Sepersepuluh Seluruh Hartamu Kamu Berikan Tanpa Kasih Sia-sia Memang Gerja Butuh Uang Sangat Membutuhkan Tapi Jangan Memelintir Ayat Dong Ya Jangan Melintir Ayat Dan Banyak Lagi Di Pelintiran Pelintiran Itu Akhirnya Saudaraku Injil Yang Disampaikan Itu Nilainya Merosot Dan Injil Yang Merosot Nilainya Itu Diberitakan Menjadikan Orang-orang Kristen Yang Juga Merosot Nilainya Injil Yang Benar Itu Sederhana Tapi Mustahil Oleh Pertolongan Tuhan Tidak Mustahil Apa Itu Mengenakan Hidupnya Yesus Apa Itu Hidupnya Yesus Tuhan Yesus Aduh Hanya Mengisi Hidupnya Taat Kepada Bapak Menyelesaikan Pekerjaan Bapak Mengosongkan Diri Menanggalkan Semua Hak Haknya Untuk Mengabdi Kepada Allah Luar Biasa Nah Orang-orang Yang Mengikuti Jejaknya Baru Layak Nanti Dimuliakan Bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Di Dalam Kerajaan Surga Roma 8 Ayat 17 Waduh Pak Mungkin Orang Berkata Begitu Waduh Pak Kalau Begini Siapa Yang Bisa Ikut Dari Dulu Di Matus 19 Yesus Juga Berkata Memang Sukar Murid-muridnya Juga Sudah Mengeluh Jika Demikian Siapa Yang Diselamatkan Dan Yesus Pun Juga Berkata Surataku Di Lukas 13 23 24 Banyak Orang Berusaha Tapi Sedikit Yang Masuk Berusaha Jajah Belum Masuk Maka Berjuanglah Jadi Tidak Otomatis Saudaraku Ayo kita Menghayati Kita Anak-anak Allah Kita Menaruh Seluruh Pengharapan Kita Ada Di Dalam Kerajaan Allah Bumi Ini Sudah Tidak 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 Nyaman Dihuni Sudah Bukan Hunian Yang Nyaman Saudaraku Ya Dunia Kedepan Itu Waduh Tidak Jelas Saudaraku Jadi Marilah Kita Ayolah Kita Memancangkan Perhatian Kita Untuk Kerajaan Surga Saja Dan Untuk Itu Ya Kita Harus Hidup Tidak Bercaca Tidak Bercelah Dan Tidak Terikat Dengan Dunia Banyak Kan Sudara Yang Hidup Sekarang Ini Lagi Sangat Susah Ibu Ibu Yang Dikianati Suami Ditindas Anak Anak Yang Hidup Dalam Suasana Yang Tidak Nyaman Karena Orang Tua Yang Tidak Bertobat Dan Lain Sebagainya Ekonomi Yang Memburuk Hutang Yang Belum Bisa Utang Yang Ia Belum Bisa Selesaikan Oh Banyak Masalah Aduh Banyak Masalah Sudaraku Banyak Masalah Tetapi Apapun Masalahnya Kita Menaruh Pengharapan Kita Di dalam Kerajaan Bapak Kita Dia Berkenan Memberikan Kerajaan Itu Yesus Berkata Janganlah Takut Kawanan Kecil Karena Bapamu Berkenan Memberikan Kamu Kerajaan Itu Kalau Kita Mempercayai Allah Dengan Benar Maka Kita Memiliki Sikap Takut Dan Gentar Yang Benar Terhadap Allah Takut Dan Gentar Yang Benar Takut Dan Gentar Yang Dibangun Oleh Sikap Hormat Kita Dan Kegentaran Akan Allah Ini Membangun Hidup Yang Tidak Bercacat Dan Tidak Bercelah Di Hadapannya Beberapa Kali Saya Berdoa Dan Berkata Tuhan Ajar Aku Takut Akan Engkau Secara Patut Beri aku Hati Yang Menghormati Engkau Sepantasnya Bagaimana Aku Menghormati Engkau Secara Patut Serius Saya Berkali-kali Berdoa Apalagi Minggu-minggu Belakangan Ini Lebih Sering Tidak Mau Saya Tidak Ingin Nanti Kalau Ketemu Bapak Di Surga Saya Menghadap Pengadilan Tuhan Wah Ternyata Selama Ini Saya Kurang Sopan Terhadap Dia Wah Mengerikan Mengerikan Jadi Minta Tuhan Tolong Aku Takut Akan Engkau Sepatutnya Dia Tidak Kelihatan Dia Seakan Akan Tidak Ada Tapi Aku Harus Menghidupkan Dia Di Dalam Hidupku Bagi Orang Yang Menganggap Allah Mati Allah Mati Bagi Dia Tunggu Nanti Allah Kan Berurusan Dengan Orang Itu Tapi Bagi Orang Yang Mempercayai Dia Dengan Benar Menghidupkan Allah Di Dalam Hidupnya Maka Allah Hidup Bagi Orang Itu Nah Kita Itu Tiap Hari Belajar Menghidupkan Allah Dalam Hidup Kita Dan Allah Pasti Tersanjung Orang Ini Beda Perlakuannya Terhadap Diriku Ia Menghidupkan Diriku Di Dalam Hidupnya Dan Allah Menyatakan Diri Maka Di Dalam Alkitab Sering Kita Menemukan Kalimat Atau Beberapa Kalimat Seorang Yang Hidup Di Hadirat Allah Raja Ini Atau Tokoh Ini Hidup Di Hadirat Ku Kata Allah Sebab Dia Hidup Di Hadirat Ku Karena Daud Hidup Di Hadirat Ku Emangnya Yang Lain Di Hadirat Siapa Ya Semua Mestinya Di Hadirat Allah Tetapi Orang Orang Yang Tidak Menghormati Allah Dia Sebenarnya Keluar Dari Hadirat Allah Waduh Tuhan Allah Kita Itu Diam Sedaraku Senyap Itu Kata Senyap Itu Saya Kutbahkan Di Hari Selasa Di Suara Kebenaran Dalam Beberapa Waktu Ini Mungkin Kalau Tulis Buku Judulnya Allah Senyap Ini Tapi Aku Membuat Ia Hidup Tidak Senyap Di Dalam Hidupku Aku Mengalami Dia Nah Orang Yang Mengaku Percaya Bertuhan Tapi Kelakuannya Biadab Itu Itu Karena Menganggap Tuhan Itu Senyap Lalu Tuhan Seperti Tidak Terganggu Oleh Kebiadapan Hidupnya Itu Nah Kita Jangan Ikut-ikutan Cara Hidup Seperti Itu Ya Jangan Kita Ikut-ikutan Hidup Seperti Itu Ajar Aku Bapak Gentar Sepatutnya Kepadamu Bapak Kamu Yang Di Surga Mengasihi Bapak Dengan Segenap Jiwa Dengan Kekuatanku Dan Akal Budiku Kepanya Engkau Lah Yang Empunya Kuasa Kerajaan Kemuliaan Kemuliaan Kegal Selamanya Semua Semua Yang Ada Karena Tangan Mu Kau Ciptakan Bagi Bagi Kemuliaan Sepatutnya Sepatutnya Kemuliaan Semua Semua Yang Ada Karena Karena Tangan Tangan Kau Ciptakan Bagi Kemuliaan Percaya Percaya kita itu Percaya yang Benar Baru kita Memiliki Perasaan Takut 1 Petros 1 E 17 Kalau Kamu Memanggil Allah itu Bapak Hendaklah Kamu Hidup Dalam Ketakutan Selama Menumpang Di Dunia Tapi Sering Orang Kristen Itu Dibuat Kanak Kanak Terus Allah Sayang Sayang Disayang Anak Kecil itu Kan Sering Tidak Mandang Orang Tua Ada Tamu Lompat Lompat Pipis Di Depan Pintu Kecil Tapi Tidak Papa Papa Sayang Apa Terus Begitu Ini Dunia Sudah Berakhir Masa Kita Masih Dengan Alam Pikiran Kanak Kanak Tidak Salah Nyanyi Begitu Tapi Kan Kita Sudah Mulai Dewasa Sungguh Sungguh Bangga Bapak Punya Allah Seperti Engkau Ya Boleh Tapi Bapak Bangga Enggak Punya Anak Seperti Kita Coba Saudaraku Kita Tidak Takut Sepatutnya Kepadanya Kalau Kita Benar-benar Mempercayai Allah Kita Harus Mengerti Tatanan Hukum Padahal Tatanan Hukum Orang Kristen Itu Bukan Hanya Tatanan Hukum Yang Umum Bukan Tatanan Hukum Secara Umum Harus Mengerti Apa Yang Baik Itu Tatanan Umum Yang Berkenan Sesuai Dengan Umur Rohani Harus Terus Bertumbuh Makin Seperti Yesus Makin Sempurna Seperti Bapak Lalu Sempurna Itu Yang Roma 12 Ayat 2 Tadi Jangan Serupa Dengan Dunia Ini Kalau Kita Percaya Allah Itu Ada Ya Kita Hidup Di Dalam Tatanannya Dengan Takut Dan Gentak Kalau Kita Percaya Allah Itu Ada Di Mata Kita Satu Satunya Yang Bernilai Satu Satu Yang Berharga Hanya Allah Hanya Allah Di Episode Anda Bertanya Alkitab Menjawab Berapa Kali Orang Tanya Soal Persepuluhan Bagaimana Bagaimana Saya Tidak Cukup Pak Anak Saya Sakit Lalu Saya Harus Memberi Perpuluhan Bagaimana Kalau Saya Memberi Perpuluhan Tapi Orang Tua Saya Lebih Butuh Untuk Ini Aduh Saya Capek Jawabnya Jangan Persoalkan Begitu Yang Bernilai Itu Allah Sikap Hatimu Harus Benar Allah Itu Tidak Butuh Uang Tapi Bagaimana Kau Menghargai Dia Ya Tentu Kalau Kau Menghargai Allah Kau Berikan Hidupmu Untuk Dia Tetapi Kalau Uang Untuk Orang Tua Uang Untuk Anak Mu Sakit Ada Yang Mau Operasi Gimana Uang Perpuluhan Operasi Karena Tubuh Kita Baet Roh Kudus Ayo Kita Ngerti Kebenaran Dengan Sikap Hati Ini Bahwa Allah Kita Bernilai Berharga Ini Disini Taruknya Maka Orang Tidak Terikat Dengan Dunia Ini Orang Bisa Mempersembahkan Apapun Yang Dia Miliki Untuk Tuhan Sudah Nggak Ngitung Prosentase Mestinya Jangan Menuduh Saya Sedang Cari Uang Dan Minta Uang Sudara Memang Ada Nomor Rekening Disini Jangan Ditaruh Nomor Rekening Sudara Memberi Persembahan Khususnya Ini Jemaat GSKI Ini Tapi Kalau Sekarang Lagi Masa Covid Sudah Susah Tidak Bisa Memberi Persembahan Yang Dapat Apa Yang Penting Hatimu Benar Berapa Kali Saya Ketemu Orang Berkata Begini Aduh Mohon Maaf Saya Belum Bisa Buat Apa Untuk Tuhan Tuhan Barang 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 Siapa Setia Dalam Perkara Yang Kecil Dia Setia Dalam Perkara Yang Besar Nah Ini Yang Kaya Kaya Ini Loh Yang Tidak Mampu Ya Sudah Jangan Merasa Anda Bersalah Karena Tidak Memberi Persembahan Tidak Masalah Tapi Yang Punya Uang Bagi Untuk Orang Lain Ya Tidak Usah Ke Gereja Bagi Orang Di Sekitar Mu Familimu Saudaramu Yang Sekarang Ini Baru Masuk Sekolah Lagi Mau Kuliah Banyak Biaya Yang Dibutuhkan Saudara Bisa Bantu Kok Mestinya Lalu Yayasan Yayasan Kristen Aduh Jangan Cari Uang Terlalu Banyak Uang Itu Butuh Kita Butuhkan Tapi Tolong Mereka Yang Susah Dibantu Uang Itu Perkara Kecil Karena Konteksnya Itu Mamon Halah Itu Besar Jadi Kalau Saudara Memiliki Uang Lebih Pikirkan Banyak Orang Saudaraku Pikirkan Kalau Kalau Saya Mau Pakai Pikiran Duniawi Saya Tidak Mau Membantu Pendeta Pendeta Sampai Bulan Agustus Dengan Jumlah Seribu Berlebih Waduh Itu Kalau Sampai Tidak Punya Kan Bagaimana Tapi Ada Saja Selalu Ada Oh Untuk Pencitraan Nanti Di Surga Di Pengadilan Kita Tau Saya Cari Pencitraan Atau Tidak Udah Pakai Tatatan Jangan Pindah Ke Sinode Saya Tetaplah Di Sinodemu Masa Ada Orang Kayak Begitu Ya Nanti Kita Lihat Di Pengadilan Karena Kita Juga Pernah Jadi Pendeta Yang Hidup Susah Jadi Ngerti Penderitaan Orang Susah Itu Saudara Waktu Saya Masih Muda Melayani Sampai Tidak Makan Satu Hari Aduh Udah Ngerasa Susah Itu Gimana Naik Bus Saya Numpang Pegang Alkitab Kehujanan Pasah Kuyub Misalnya Ya Itu Betul Tidak Bisa Beli Jas Hujan Haduh Kita Duk Melih Kondektor Yang Tarik Tarik Duit Karena Kita Tidak Bisa Bayar Haduh Kok Melayani Tuhan Kok Miskin Amat Tetapi Kenyataannya Kita Mengalami Itu Sampai Dulu Saya Melayani Di Satu Tempat Sudara Saya Kena Kurap Kena Kurap Gatel Melebar 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 Waduh Saya Tanya Penduduk Setempat Kalau Mengubati Kurap Itu Pakai Apa Katanya Minyak Tanah Dengan Daun Ada Satu Daun Saya Bebek Saya Taruh Sini Akhirnya Saya Berhenti Ini Kurap Terus Merambat Kalau Malam Gatel Lalu Ada Kayak Keluar Airnya Benar Benar Saya Malu Kan Waktu Itu Di Satu Daerah Itu Kalau Mandi Itu Di Sumur Sumurnya Itu Warna Airnya Kayak Warna Soft Drink Seperti Coklat Kita Mandi Kalau Lihat Kurapan Saya Malu Walaupun Saya Masih Muda Saya Dipanggil Om Jadi Orang Orang Itu Kalau Manggil Saya Om Jadi Kalau Mandi Saya Pakai Sarung Segini Supaya Tidak Kelihatan Kurap Saya Bisa Dipanggil Om Kurap Hai Om Kurap Wah Sudah Terus Saya Dengar Orang Kampung Cerita Waktu Itu Om Kalau Orang Sakit Kurap Om Di Perut Terus Melember Sampai Ketemu Lagi Bisa Mati Loh Wah Saya Kaget Wah Mati Waduh Kalau Pendeta Mati Martir Terhormat Kalau Mati Kurap Sejarah Gereja Bisa Rusak Ini Wah Bisa Rusak Tahun Sekian 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 Penginjil Sakit Kurap Mati Kurapan Wah Menderita Saya Beli Obat Untuk Kurap Tidak Bisa Kalau Lagi Susah Kita Makan Jambu Air Daun Singkong Kita Rebus Jadi Sudah Ngalamin Penderitaan Itu Kalau Ingat Tambah Batuan Yang Susah Duh Kita Juga Mikir Aduh Kita Bisa Bantu Di Tengah Tengah Suasana Covid Nah Kalau Di Kota Orang Bisa Pakai Live Streaming Nilo Nomor Rekening Di Daerah Jemaat Tidak Punya ATM Pendeta Ada yang Tidak Punya Nomor Rekening Perpuluannya Itu Singkong Kadang-kadang Juga Sulit Hidup 500 Ribu Tiap Bulan 1 Juta Tiap Bulan Wah Itu Berarti Sangat Berarti Tapi Kalau Jumlahnya Seribu Lebih 1.800 Berapa Milyar Kok Cukup Ya Nyatanya Cukup Anda Jangan Tuduh Saya Lagi Cari Uang Nanti Saja Saya Kalau Dengomong Ngomongin Gitu Ya Saya Diam Saja Kita Tunggu Pengadilan Makin Makin Semangat Saya Hidup Suci Makin Semangat Saya Kerja Buat Tuhan Karena Nantikan Pembukuannya Dibuka Di Sana Banyak Orang Susah Tolong Orang-orang Di Sekitar Saudara Biar Tuhan Senyum Tuhan Senyum Membuat Senyum Tuhan Itu Waduh Indah Kalau Kita Percaya Allah Itu Hidup Ada Ketiga Kita Tidak Takut Menghadapi Segala Sesuatu Ini Berkat Yang Tidak Ternilai Karena Orang Percaya Tidak Takut Menghadapi Apapun Bahkan Kematian Pun Dinantikan Dan Membahagiakan Coba Kalau Orang Mau cari Uang Mau Punya Rumah Bagus Mau Kenal Punya Relasi Pejabat Tujuannya Apa Sih Tenang Rasa Aman Rasa Bahagia Dan Ternyata Relasi Pejabat Uang Tidak Menjamin Relasi Pejabat Pejabatnya Masuk Penjara Uang Kapan Saja Situasi Dunia Tidak Jelas Tetapi Kalau Kita Memiliki Ketenangan Karena Kita Mempercayai Allah Yang Hidup Dia Yang Kita Percayai Itu Membuktikan Kehidupannya Kehadirannya Kenyataan Kehadirannya Dan Kuasanya Pasti Kalau tidak Di bumi ini Kita meninggal dunia Kita melihat Kemuliaan Allah Mosok Pak Ya terserah Anda mempercaya Atau tidak Ini loh Warasnya Orang Yang benar Saya Percaya Sudaraku Kalau Sudara-sudara Sekalian Mengikuti Firman Ini Dengan Benar Sudara Akan Mendapatkan Ketenangan Ayo Ayo kita Jangan Bersalah Tadi saya Sudah beri contoh Betapa Biadabnya Orang-orang itu Mengaku Allah Tapi Jahat Banget Sudara Juga Jangan Jadi orang Percaya Tapi kita Biadab Di mata Allah Ya Sudara 1 Sudara